Intro Sesiti Jenar atau Seh Lemah Abang menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim disana untuk diislamkan begitu beratnya kala itu masyarakat Majapahit diubah keyakinannya Sesiti Jenar bingung dan penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit semakin ke timur semakin ke barat bagi Sesiti Jenar menyebarkan ajarannya dan itu membuatnya sangat penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan dijadikan panutan oleh rakyat Majapahit siapa itu beliau? beliau adalah yang dikenal dengan julukan Sabdo Palot dengan penuh percaya diri Sesiti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon dan menangtang untuk menunjukkan segala pengetahuannya tapi Sabdo Palon tak melayaninya dan anehnya malah mempersilahkan Sesiti Jenar mengajarkan semua pengetahuannya kepada para pengikut Sabdo Palon disinilah pikiran dan hati Sesiti Jenar mulai terombang ambing rasa penasaran semakin mendesak Sesiti Jenar dan ingin tahu lebih banyak karena Sabdo Palon tak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata melainkan dengan perilaku dan kasih sayang hingga suatu ketika Sesiti Jenar mendatangi Sabdo Palon di saat malam hari dan disitulah terjadi argumen tentang Tuhan Sesiti Jenar dan Tuhan Sabdo Palon Sesiti Jenar ingin mengajari Sabdo Palon tentang ajarannya dan menunjukkan syariatnya hingga Sabdo Palon bertanya pada Sesiti Jenar Tuhan, apakah Tuhan mengetahui Tuhan Anda? apakah Tuhan pernah bertemu Tuhan Anda? sehingga begitu yakin akan ajaran Tuhan yang paling benar dan ajaran Tuhan yang paling suci karena Tuhan itu adalah kebenaran sejati Sesiti Jenar bukannya menjawab malah balik bertanya pada Sabdo Palon apakah kamu juga sudah melihat Tuhan? seperti kamu berani berkata begitu padaku Sabdo Palon menjawab ya, saya mengetahui Tuhan saya dan saya bertemu dengan Tuhan saya mendengar jawaban itu Sesiti Jenar tak percaya begitu saja dan bertanya bagaimana aku bisa mempercayaimu dan Tuhanmu? Sabdo Palon menjawab kalau Anda tidak percaya coba tanyakan kepada Tuhan Anda baiklah, tunjukkan cara aku menemui Tuhanku agar aku tahu jawab Sesiti Jenar lalu Sesiti Jenar bertanya apakah Anda sudah melihat keagungan Ares? Sabdo Palon menjawab sudah, bahkan aku melihat diatasnya Ares masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya siapa dia? tanya Sesiti Jenar dengan heran dan kebingungan Sabdo Palon menjawab Ingsun siapa Ingsun? tanya Sesiti Jenar dialah sejatinya Tuhan jawab Sabdo Palon dengan tenang dan melanjutkan dengan senyuman baiklah, karena Tuhan lebih mengutamakan sujud sujud saja dulu untuk bertemu Tuhan untuk memuaskan rasa penasarannya Sesiti Jenar mau melakukan itu namun sebelumnya berkata jika aku tidak bertemu Tuhan maka kamu dan seluruh pengikutmu harus masuk agamaku ujar Sesiti Jenar dengan keras dan sombong dijawab dengan senyuman oleh Sabdo Palon dan Sesiti Jenar melakukan sujudnya mulai habis asar mendekati maghrib dalam sujudnya Sesiti Jenar tidak ingat apa-apa lagi hingga akhirnya dia bersujud selama tujuh hari tujuh malam melihat hal itu Sabdo Palon merasa prihatin dan kemudian membangunkan Sesiti Jenar Sabdo Palon membangunkan Sesiti Jenar dengan memberikan wawangian di hidungnya agar Sesiti Jenar kembali sadar setelah sadar Sabdo Palon bertanya pada Sesiti Jenar sudah berapa lama Anda bersujud? sehari semalam jawab Sesiti Jenar Sabdo Palon berkata Anda lupa Anda telah bersujud tujuh hari tujuh malam Sesiti Jenar sangat kaget dan tak percaya hingga Sabdo Palon berkata Anda lihat saja bulan nanti Anda datang ke sini hari soma sore menjelang matahari tenggelam dan masuk malam anggoro tanggal tujuh Anda ingat itu? dan sekarang ini hari soma lagi tanggal empat belas kemudian Sabdo Palon bertanya dalam sujud Anda selama itu apa Anda sudah bertemu Tuhan? Sesiti Jenar menjawab tidak dan sesuai janji kamu harus ikut ajaran agamaku nanti dulu jangan gugup dengan sujud Anda yang tujuh hari tujuh malam saja Anda tidak bisa melihat Tuhan atau kebenaran sejati bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar? kok Anda sudah merasa paling benar dan suci? Ujar Sabdo Palon Sekarang begini ya Tuhan Syekh Anda ikut denganku duduk semedi semedi tok dalam ajaran Anda juga ada cuma beda nama yakni etikab dan Sesiti Jenar pun menurutinya dengan izin Tuhan yang Maha Esa Sesiti Jenar dibawa terbang melintasi tujuh semesta kehidupan Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amarah Al-Wamah Al-Mulhamah Al-Mutmainah Al-Sufiyah Al-Lubiyah dan Al-Syir dimana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan dan akhirnya Sesiti Jenar sampai pada Ajna yaitu proses dimana manusia sudah tidak bisa apa-apa dia hanya mengikuti kehendak kodrat dan karma yang ada pada dirinya menuju yang maha kuasa dia tak ingat siapa dirinya tak ada rupa tak ada rasa yang ada hanyalah keazalian atau kebakoan saat itulah Sesiti Jenar dikembalikan kemudian terbangun dan tanpa sadar beliau menangis sedih takut bahagia haru seperti anak kecil yang baru sadar dari bermimpi Sesiti Jenar sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan sampai menganggap orang lain kotor kafir dan masuk neraka seiring waktu Sabdo Palon pun tersenyum menatap Sesiti Jenar yang masih tertunduk menangis dengan suara lembut Sesiti Jenar berkata Tuan Sabdo Palon tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati Sabdo Palon menjawab tidak perlu anakku karena ajaranmu juga benar hanya saja janganlah engkau merasa paling benar karena bagi orang lain ajaran mereka juga benar dan Anda juga tahu anakku yang mawujud dan yang tertata ini adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan pesanku jangan engkau tinggalkan ajaranmu ujar Sabdo Palon dengan tersenyum sejak itu Sesiti Jenar menjadi pengikut Sabdo Palon dan ingin meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari sejak kecil namun dilarang oleh Sabdo Palon karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan hingga akhirnya ajaran Sesiti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabdo Palon yang menjadi cikal bakal ajaran Sesiti Jenar yang melegenda yaitu bernama Manung Galing Kaulogusti atau yang hingga kini dikenal dengan nama Kejawen nah begitulah kisah tunduknya Sesiti Jenar di hadapan Sabdo Palon jika kalian menyimak dengan benar banyak sekali hikmah di dalamnya yang dapat kita petik Wallahu'anamu Bisual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati